Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ijinkan saya di sini mewakili dari Direkturat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini, mungkin dalam paparan judulnya Pengembangan dan Pemanfaatan, karena untuk urusan warisan dunia secara teknis ada di situ. Kemudian kalau kami, saya pribadi ada di Direkturat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, ini masalah SDM dan kelembagaan kebudayaannya. Nah, nanti sebetulnya di Direkturat Jenderal Kebudayaan meliputi semua bagian urusan kebudayaan. Kemudian untuk warisan dunia, kami sesuai dengan peran kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai regulator maupun fasilitator. Nanti hubungannya dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang akan kami sampaikan. Mungkin paparannya bisa dilayangkan. Sayangkan. Saya lihat di situ. Judulnya Pengembangan dan Pemanfaatan Cakar Budaya. Saya kira ini tidak hanya judulnya, kita abaikan saja ya, karena dalam seminar ini memang tidak hanya untuk Cakar Budaya, tapi juga yang bukan Cakar Budaya atau Intangible Heritage. Jadi kemudian dasar hukum daripada pengembangan dan pemantuan Cakar Budaya adalah Undang-Undang Cakar Budaya dan Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, yang intinya ada OPK, atau yang disebut Objek Pemajuan Kebudayaan, ada 10. Kemudian ini saya kira paparannya nanti Bapak-Ibu bisa baca. Kemudian untuk menghemat dalam kegiatan ini kami ringkas saja bahwa proses pelestarian, kemudian mulai dari pestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, saya kira ini bagian dari Undang-Undang, baik itu Undang-Undang Cakar Budaya maupun Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Inti daripada kebijakan dari Dijenbud tentang pengembangan dan pemanfaatan dan pengelolaan warisan dunia itu ada pada halaman 7, eh 14, mohon maaf, 14. Ini biar praktis saja. Yang pertama mengenai kebijakan dari Kemendikbud, jadi Dijenbudayaan adalah perizinan pemanfaatan situs warisan dunia. Jadi selama ini dari Bapak-Ibu atau pengelola warisan dunia, baik itu yang sudah lama di Kurobudur, Rambanan, kemudian juga di situs-situs lain, intinya adalah pada pokoknya adalah perizinan, pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini sering masih ada benturan-benturan di antara para stakeholder, kemudian juga kepentingan-kepentingan dari sebagai pengelola maupun pemerintah untuk melindungi warisan dunia atau cakar budayanya, kemudian juga kepentingan-kepentingan masyarakat dalam hal ini untuk pemanfaatan hal-hal yang berhubungan dengan warisan dunia. Contoh nanti banyak sekali Bapak-Ibu tidak perlu, saya ini para pengelola di Kurobudur, Rambanan, saya kira ini setiap tahun ada-ada saja mengenai perizinan ini. Perizinan ini mungkin pemerintah pusat akan membuat suatu regulasi bagaimana pemanfaatan dan pemanfaatan situs warisan dunia utamanya. Kemudian yang kedua adalah aktifasi situs warisan dunia, khususnya itu Sangiran, Subak, dan WTBOS. Ini warisan tambang batu bara, Pombilin, Sawah Luntoh. Dan juga yang terakhir adalah menjadi sumbu filosofi Yogyakarta. Ini yang terakhir. Jadi aktifasi situs warisan dunia itu ada-ada empat. Kemudian penyusunan pedoman Candi Boro Budur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Baramdan untuk kepentingan agama. Ini juga pemanfaatan juga datang di empat situs itu. Dan ini teman-teman yang ada di empat situs itu, setiap tahunnya memang ada beberapa kesulitan dalam hal pemanfaatan, perizinan, sehingga kita sebetulnya belum ada pedoman. Undang-undangnya ada, peraturannya ada, tapi pedomannya belum secara teknis untuk mengatur bagaimana, kapan, di mana, siapa, boleh sampai seberapa itu harus ada pedoman-pedomannya. Nah saya kira untuk yang paling urgen adalah di empat situs itu, yaitu Boro Budur, Mendut, Pawon, dan Prambanan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan pedoman Heritage Impact Assessment atau kajian dampak cakar budaya. Hal ini untuk setiap warisan dunia atau termasuk yang terakhir ada di sumbupi, di sumbupi, Yogyakarta, ini tidak lebut daripada dampak-dampak daripada pemanfaatan dan pengembangannya. Sehingga bahkan sebelum dari ditutupkan suara warisan dunia, itu sudah ada potensi-potensi bagaimana dampak pelestarian dalam melestarikan situs atau mungkin mencarikan warisan budaya termasuk objek pemajuan kebudayaan, itu ada beberapa kendala-kendala resistensi-resistensi sehubungan dan kepentingan. Baik itu kepentingan dari kepentingan pelestari, kepentingan pemerintah, kepentingan komunitas, itu berbeda dengan kepentingan masyarakat umum, kepentingan untuk dunia usaha, dan sebagainya. Nah ini kami mengapresiasi kepada Dinas Kebudayaan DIY untuk membuat seminar ini dan temanya adalah menjalin kerjasama atau mungkin menjalin penguatan kerjasama untuk pengelolaan warisan dunia ini. Sehingga masing-masing punya-punya potensi, punya informasi, punya pengalaman untuk kendala-kendala yang ada. Dan bagaimana membuat perencanaan suatu, membuat suatu program ke depan. Jadi empat ini yang utama dari kebijakan Kementerian, ya dalam ini Dijan Kebudayaan, dan yang penting adalah bagaimana menjalin koordinasi antar warisan dunia ini karena permasalahannya beda. Contoh untuk sumbu filosofi warisan di Jogja, filosofi Jogja itu ada tidak hanya cakar budaya, tapi juga OPK, objek pemaduan kebudayaan. Saya kira banyak sekali, ya Budian ya, objek pemaduan kebudayaannya, yang intangible-nya justru yang ini yang paling harus kita jaga. Kalau untuk cakar budaya, saya kira saya yakin bahwa di Yogyakarta banyak pakar-pakar yang mumpuni di bidang ini. Sehingga saya kira tepat untuk di Yogyakarta ini, wadah kita untuk bersilaturahmi, untuk menjalin bagaimana menjaga warisan dunia. Dan yang penting lagi untuk ke depan adalah bagaimana pelestarian warisan dunia ini dan juga warisan-warisan yang bukan warisan dunia untuk kepentingan masyarakat. Yang intinya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen adalah untuk kepentingan kemakmuran atau kesejahteraan atau kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sehingga bukan hanya kepentingan pemerintah, pengelola, atau mungkin juga beberapa gelintir orang, tapi juga yang penting adalah kepentingan untuk masyarakat. Nah ini lanjut mas, jadi untuk OPK, Ojek Pemanduan Kebudayaan, saya kira saya tidak menggurui dalam hal ini ada pelindungan, pengembangan, pemakan, dan pembinaan. Khusus untuk cagar budaya memang tidak ada pembinaan, tapi untuk Ojek Pemanduan Kebudayaan di dalam Undang-Undang No. 17, No. 5 tahun 2017, ini adalah ada kata pembinaan. Karena di sini pembinaan tidak hanya, ya tadi saya semakin tidak hanya pada lembaganya, tapi juga ini juga pembinaan pada sumber daya manusianya. Jadi tidak membina cagar budaya, jadi cagar budaya di tata pembinaan. Sehingga yang dibina, yang bina ada adalah SDM-nya. Lanjut, ini saya kira di Undang-Undang ada. Dan pelindungan, ada pengamanan, pemeliharaan, dan penyelampatan. Nah saya kira tidak perlu kami detailkan bagaimana definisi untuk pengamanan. Saya kira juga untuk Ojek Pemajuan Kebudayaan adalah banyak contoh-contoh di media, bahwa ada contohnya adalah klaim pihak asing, kemudian untuk OPK, tentang makanan tradisional, tentang kesenian tradisional yang diklaim oleh pihak asing. Nah ini pentingnya adalah pengamanan. Kemudian juga mewariskan kepada generasi muda, dan juga memperjuangkan sebagai kewarisan budaya dunia. Nah ini objek pemajuan kebudayaan yang sangat kaya di masyarakat kita. Ini perlu selain hati kita gali, kita teliti, kaji sehingga menjadi suatu warisan budaya Indonesia, dan menjadi kita memperjuangkan menjadi warisan budaya dunia. Banyak sekali yang usulan-usulan yang dalam hal ini perlu kita kajian-kajian, bagaimana untuk, dan juga untuk bagaimana potensi warisan budaya Indonesia untuk kita usulkan menjadi penduduk dunia itu tidak serta-merta. Kita juga memperhitungkan juga bagaimana keberlanjutan, karena hal-hal ini ada beberapa yang keunikan, dan kemudian juga bagaimana tata kelola nanti manajemen pengelolaan warisan budaya Indonesia itu oleh masyarakat, oleh pemerintah daerahnya maupun oleh pemerintah. Kemudian pemeliharaan hadap diseminasi, peningkatan pengetahuan, peningkatan kompeten SDM, peningkatan peran lembaga kebudayaan. Nah ini untuk yang kedua pemeliharaan ini ada di Direkturat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi ini secara informasi yang tidak hanya bagaimana kami menjaga, memelihara peran lembaga kebudayaan ini untuk masyarakat. Contohnya adalah bagaimana, contoh ini museum. Museum yang selama ini berbagai macam, berbagai peran, berbagai bentuk, dan ada, oleh karena itu pemerintah pusat mengatakan standarisasi. Dan termasuk jadi tidak ada museum, tapi juga lembaga kebudayaan lain, apabila taman budaya maupun lembaga kebudayaan, mengatakan standarisasi, sehingga ini tujuannya untuk melindungi masyarakat. Karena museum maupun taman budaya itu sebagai ruang publik yang harus memiliki kepentingan publik dan sesuai dengan peran tugas fungsi museumnya. Jadi tidak hanya sekedar gedung yang ada isi koleksinya, kita dikatakan museum, tapi bagaimana infrastruktur yang lain yang juga mengenai SDM-SDM yang lain. Ini salah satu contoh. Kemudian penyelamatan, ini untuk cakar budaya, ada revitalisasi, repatriasi, dan restorasi. Lanjut, Mas. Nah, kemudian pengembangan, saya kira penyebar luasan, pengkajian, dan pengayaan keragaman. Ini untuk objek pemajuan kebudayaan. Lanjut saja, saya kira ini. Kemudian pemanfaatan, saya kira untuk kematian objek pemajuan kebudayaan, ada pencatatan, ciptaan, dukungan, penelitian, akses permodalan, kebijakan isentif, dan pembimbingan teknis. Pengelolaan produk OPK, ini saya kira pengembangan citra produk, promosi, dan publikasi, peningkatan lalu lintas produk, dan kebijakan yang lain. Saya kira ini di Direkturat Pengembangan Dengan Manfaatan, ini peran ini kita fasilitasi dalam hari ini, dan kita siapkan juga regulasinya. Lanjut, kita lanjut saja. Nah, ini dasar hukum, saya kira untuk ini khusus untuk yang dalam seminar ini tentang sumbu filosofi daerah istimewa di Yogyakarta, dasar hukumnya sedemikian. Kemudian lanjut, dan lambiran-lambirannya saya kira, ini saya kira Budian, kami ikut berapresiasi dengan adanya warisan dunia sumbu filosofi Yogyakarta ini, sehingga yang paling banyak tadi adalah tidak hanya cagar budaya, tapi objek-objek pemajuan kebudayaan, yaitu objek pemajuan sangat banyak sekali, sehingga untuk kelestarian, pengelolaan, kemudian juga pemanfaatan, pemanfaatan juga nanti akan lebih banyak ada di masyarakat. Jadi tentunya ini lampirannya tidak perlu, karena ini banyak sampai akhir juga izinnya, untuk menguatkan saja, saya kira dokumen-dokumen ini di warisan dunia untuk pintu sumbu filosofis daerah istimewa Yogyakarta ini, saya kira sudah termasuk duka kegiatan-kegiatan apa saja yang harus didukung oleh pemerintah, dan harus ada regulasi untuk pemerintah. Utamanya adalah bagaimana jejaring nanti akan budaya tak pendah, WPTB, kemudian fasilitasi pengelolaan dan pengelolaan, penguatan lembaga kebudayaan, dan promosi. Saya kira penguatan ekosistem dari warisan dunia ini kira-kira seperti itu. Kemudian secara stimulan saja, bagaimana atau secara mancing, bagaimana mengelola kita fasilitasi untuk selanjutnya. Demikian saya kira untuk paparan kami, mohon maaf ada gerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.